Sebelumnya, apa itu flyer? Maaf, tulisannya P itu harusnya F ya, nanti saya ganti. Flyer adalah lembaran yang tercetak secara tunggal, tidak ada lipatan, dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, pelayanan, produk, ataupun ide. Flyer atau lebih akrab disebut dengan selebaran, pada umumnya hanya berisi info-info secara garis besar, karena untuk dibaca secara cepat, flyer biasa dicetak satu atau dua sisi, berukuran A5 hingga A4. Maaf, Irwan. Ya, Bu. Masih ada, Bu. Hilang sudah? Halo? Ya. Saya lanjutkan ya, Bu. Kemudian bagaimana tips mendesain flyer yang menarik? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mendesain flyer. Yang pertama, pastikan judul, tagline, atau kalimat utama pada flyer terlihat dengan jelas. Kemudian pilih judul, tagline, atau kalimat utama yang sekiranya menarik bagi target pembaca. Yang ketiga, gunakan desain yang menarik pandangan pembaca. Sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Gunakan font yang sesuai dengan target pembaca. Gunakan pilihan warna yang sesuai dengan target pembaca. Kemudian, isi flyer harus informatif, padat, dan jelas. Jangan gunakan ukuran kertas yang terlalu besar apabila tidak diperlukan. Nah, ini ada beberapa tips mendesain flyer yang bisa kita buat. Walaupun semuanya tidak bisa masuk di flyer kita, paling tidak judul, desain, kemudian font, dan warna. Itu bisa ditampilkan semenarik mungkin. Kemudian, e-flyer itu dapat kita, aplikasi apa saja yang dapat digunakan. Nah, aplikasi bisa secara offline maupun secara online. Kalau offline, bisa kita gunakan PowerPoint, Orel Draw, Photoshop, Inkscape, yang secara offline. Kemudian, yang online, ada yang Canva, Foster MyWell, Pictocard, Posteroven, dan lain-lain. Nah, sebelumnya sudah juga disampaikan oleh pemateri bahwa instruktur membuat flyer menggunakan Corel Draw, PowerPoint, ataupun juga secara online. Nah, kali ini saya akan menampilkan bentuk yang sederhana. Kenapa saya katakan bentuknya sederhana? Karena saya coba membuat flyer ini menggunakan Word. 21 dulu. Sekarang, 21. Sekarang, 21. Saya akan menampilkan. Oh iya, tentu saja. Itu yang saya akan menampilkan. Ini 21. Sekarang, 21. Nah, batu-nya. Kalau palingnya ini, Pak. Kalau palingnya ini, Pak. Belum di staff, tetap, tetap. Ya, udah. Tapi, Pak, di sendiri-sendiri. Karena ini, mereka... ... ... ... ... sebentar ya Bu ini ada troubling saya mau geser kok nggak bisa ini nah kali ini saya mencoba menggunakan microsoft ya kalau sebelumnya beberapa teman sudah menyampaikan cara membuat flyer menggunakan PowerPoint juga ada kemudian aplikasi yang sudah familiar digunakan juga seperti Corel Draw maupun Photoshop nah kenapa saya katakan sederhana karena semua rekan-rekan pasti punya yang namanya mix robot word jadi tidak usah repot lagi ketika nanti ibu membuat atau bapak ingin membuat flyer harus mengunduh atau mencari aplikasi cukup di word saja ini lembaran word maka sebelumnya kita ukuran kertas yang kita gunakan kita size kita pilih kita gunakan A4 ya nah kemudian batas V kita lihat juga marginnya kita beri angka kosong saja ya kebetulan touch di laptop nggak bisa dipakai saya gunakan yang ini untuk angka 0 agak nggak susah kita kasihnya 0 saja potret sudah ya oke ketika ada notifier seperti ini klik aja fit maka inilah ukuran yang standar yang diberikan untuk ukuran tersebut kita oke baik Bapak Ibu ini sudah ada lembaran putih untuk worknya jadi kita coba menggunakan insert saya coba mengambil shape bentuk segitiga ini saya coba tarik dulu rencana lembaran ini akan saya bagi tiga bagian atas kemudian bagian tengah dan bagian bawah untuk bagian atas ini kita coba segitiga siku-siku tingginya ini kurang lebih sembilan nah untuk ukuran ini kita bisa lihat di sini kita tambahin aja sembilan kemudian kita putar atau kita gunakan protet kita lihat ya rencananya kita mau buat sedikit melengkung karena sesuatu yang melengkung itu lebih indah dilihat baik bagaimana caranya sebelumnya kita klik dulu dua kali muka muncul seperti ini ini kita mau tepinya ini tidak ada garis kita pilih side outline kita pilih no outline maka disini tidak ada garisnya diantara tepi-tepi tersebut kemudian kita edit di sini ada edit shape edit point kalau ada muncul seperti titik ini dan ada garis merah itu berarti sudah bisa kita edit tinggal kita klik di bawah ini yang ada tadi maka ada garis putih baris putih ini kemudian kita bisa tarik memang agak lama membuatnya perlu kesabaran disini lagi kita coba supaya jadi untungan nanti ya nah kemudian bentuk ini akan saya copy lagi menjadi dua dengan cara menekan control sebelumnya saya turunkan ke bawah dulu ya kemudian saya copy dengan cara menekan control kemudian klik kontrol klik di drag lepas ya sudah ada gambar dua disini bentuk tapi karena warnanya sama sehingga tidak kelihatan kita akan rubah warnanya dulu bagian atas dengan cara klik dua kali kita pilih save file ya warna saya kita pilih warna terserah bapak ibu nanti mencoba kita coba warnanya dulu enggak ada perbedaan nantinya nah sudah ada dua ini kita kepingin nanti warnanya kontras sehingga ini saya mau buat agak saya tarik ke bawah dulu sedikit sedikit aja ini juga saya tarik disini kita mau atur sedemikian sedemikian dan saya geser ke sini hati-hati-hati gesernya rencananya seperti ruang panjang selamat menikmati sebentar ya emang enggak perlu ketelitian dan agak berlama-lama disini supaya nanti tepinya disini agak kecil disini besar enggak ada kemudian kita beri warna kita klik dua kali akan muncul save file kita pilih yang gradasi 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 feel kita pilih disini ada tiga pilihan sebenarnya ada tiga kombinasi warna yang kita bisa gunakan misalnya kombinasi pertama ini saya pilih warna merah kemudian yang kedua ini saya pilihkan warna agak oke oran-orenan kemudian ini saya pilih warna kuning nah ini bisa kita atur sedemikian rupa mau mengenai brightnessnya ini bisa kita atur kecerahannya ini bapak ibu atur sendiri aja nanti oke sudah ada sedikit ya perbedaannya walaupun tidak terlalu besar ini sebenarnya lebih bagus lebih agak besar ini kemudian saya tambahin lagi disini lengkungan biar kelihatan berkreasi ini kemudahan di word kita buat lagi sama segitiga juga kita coba kita edit deploy supaya kita bisa membuat tanggungannya nanti bapak ibu bisa menyesuaikannya aja nanti kalau mau dipanjangkan bisa disesuaikan aja nanti ini kita bisa beri warna yang lain boleh pertama tepinya dulu kita kasih yang no outline kemudian kita beri warna misalnya warna kuning seperti ini bapak ibu ya ini sebenarnya kalau kita lebih teliti lagi dalam pengerjaannya mungkin lebih sempurna mengingat waktu khawatir terlalu lama disini nanti habis waktunya padahal masih banyak yang ingin saya sampaikan ini yang pertama yang sudah kita bisa buat kemudian kita akan copy dengan cara yang mengklik kemudian ini diklik juga gambar yang jadi ada tiga gambar atau bentuk tadi akan kita copy dengan cara menggeser ke bawah kita track lepas kah sudah ada seperti yang di atas tadi ya ini kita bisa rotate lagi supaya ada perbedaan nanti coba kita rotate kita balik pas dan bawa sudah ini kita bisa geser-geser ini kita bisa rotate juga coba aja nanti ini rencananya mau saya saya besarkan disininya kalau saya geser ke bawah biar agak mengecili tepinya nah seperti ini kemudian saya putar untuk warna-warna seperti ini bapak ibu bisa atur sedemikian rupa kemudian kemudian yang di tengah ini kita bisa isi gambar atau mungkin disini juga gambar bisa juga jadi yang disini kalau mau diisi gambar maka langkahnya adalah kita beri bentuk lagi kita tutup warna putihnya saya agak cepat ya bapak ibu ya nanti saya lihatkan yang sudah jadi kemudian kita send back ini kalau kita mau isi nanti gambar pemandangan bisa baik bapak ibu setelah bentuk seperti ini tentunya template atau desain sudah bisa kita buat seperti ini sebenarnya kalau jadinya sudah ibu ya nah kurang lebih seperti ini jadinya nah ini sudah saya beri pemandangan ya nanti tergantung ibu apa mau dikasih tengahnya pemandangan atau di depannya sini ya dari ini tadi yang saya buat untuk memasukkan gambar itu mudah saja bapak ibu ya baik yang sudah jadi ini aja yang sudah jadi ini ya yang pertama tentu kita membuat logo kalau kita kebetulan di pelatihan ini tentu ada beberapa logo yang harus tertera di depan ini maka untuk memasukkannya tinggal insert picture kita cari ini ada semu klik dua kali ini agak dibawa berarti kita keluarkan dengan cara in front text nah dia akan muncul nah ini akan muncul satu sudah untuk selanjutnya kurang lebih sama cuma perlu diperhatikan ketika ada nanti baik ya saya mau tambahin lagi picture misalnya ada gambar sama ya cara bapak ibu untuk melanjutkan gambar-gambar simbol tersebut salah satunya misalnya ini uruhan daya ini misalnya ya saya coba nah yang seperti ini kadang-kadang muncul kenapa kita kan kadang-kadang menerima atau mendownload background putihnya ini muncul bagaimana cara menghilangkannya cara menghilangkannya bisa kita gunakan di word juga kita klik dua kali maka akan muncul yang namanya remote background ini untuk word yang versi 2010 saya tidak tahu yang versi 2007 atau di bawahnya ya tapi kita coba yang ini dulu ya ada remote background artinya menghapus background putihnya kita klik kita usahakan 24 ini masuk semua nanti yang ter-remove itu adalah warna warna ungunya yang ini disini masih ada warna ungu ini terikut juga maka untuk itu kita pakai mark area to keep untuk menghapus kalau tidak nanti terikut hapus maka kita klik mark area to keep sehingga kita bisa tentukan kita geser geser aja sambil ditarik agak lama ya kita sampai putih semua sampai jam berapa di kan sampai jam sampai sudah udah semua kelihatan putih sebuah itu bisa kita kita klik keep change maka background putihnya tadi sudah hilang ini sudah memudahkan Bapak Ibu dan gambarnya pun bagus tetapi di sini kalau misalnya word versi yang bukan 2010 ada cara juga yang bisa kita gunakan misalnya aplikasi yang sudah ada di internet akan saya lihatkan langkah kedua bagaimana cara menghilangkan background warna putih tadi namanya remove ketik aja remove klik remove maaf agak lama loadingnya nah ini remove namanya gue ya remove BG ini langkah kedua ketika kita ingin menghilangkan background menggunakan aplikasi online namanya remove background sambil kita tunggu remove background ini selain menghilangkan background juga bisa merubah warna misalnya saja ketika Ibu punya pas foto atau punya anaknya minta dirubah warna backgroundnya bisa contoh misalnya contoh misalnya kartu identitas anak biasanya tahun kelahiran ganjil itu warna merah tahun kelahiran genap warna biru itu bisa kita gunakan remove BG untuk mengubah background nah ini tampilan remit BG sehingga langsung saja bu tanpa us nggak usah perlu login kita langsung select foto kita pilih fotonya agak lama ya nah kita cari gambar yang kita mau hilangkan tadi kita klik sambil kita tunggu kalau kita tunggu kita tunggu kita tunggu bentar sambil menunggu masih buin kok agak lama ya jaringannya lihat kelihatannya masih menunggu coba saya ulangi lagi selamat menunggu agak lama ya bu ya baik kalau agak lama nanti saja sesi ini kita masih lanjutkan lagi mana tadi itu ya ini ya kemudian setelah kita logo tentu kita juga ingin menambahkan foto-foto komateri sama dengan cara yang tadi cuma kalau untuk foto kita buat bingkainya dulu caranya sama kurang lebih kita gunakan insert kita klik insert kemudian kita pilih shape agak lambat ya nah disini banyak bingkai yang bisa kita pilih misalnya saja saya pilih bentuk seperti ini maka tinggal saya tepinya saya mau hilangkan garisnya tinggal klik shape outline pilih no outline itu tepinya hanya diposong kemudian tinggal kita isi gambar maka untuk memberi gambar kita bisa klik dua kali kemudian pilih kemudian pilih shape field kita pilih picture kita cari gambar kita cari gambar yang sudah tersedia seperti pak gatet ini saya pilih sudah ada gambarnya sama untuk selanjutnya bapak ibu ya kemudian ini bisa kita taruh di atas untuk gambar selanjutnya sama tinggal kita insert shape pilih bingkai yang mau kita inginkan misalnya mau bingkai segini kalau seandainya banyak foto yang mau kita atau banyak gambar yang kita bikin buat salah satu saja dulu buat salah satunya seperti ini kemudian tinggal kita copy paste saja dengan cara tahan kontrol kemudian tekan mouse nya drag ke arah yang kita inginkan lepas bikin lagi sama dengan itu caranya jadi sudah ada tiga sehingga tidak repot lagi bikin khawatir kalau kita bikin masing-masing itu kadang-kadang berubah berubah bentuknya atau berubah ukurannya sehingga kalau seperti ini sama persis tinggal bapak ibu menambahkan fotonya saya kira ini tidak ada masalah kita lanjutkan ketika kita membuat keterangan nah sama dengan membuat keterangan kalau misalnya disini ada tiga sesi atau empat lima sesi bikin satu saja dulu misalnya kita buat lingkaran untuk ini gambar bulat kalau gambar bulat supaya sama tekan sip baru kita drag ini akan sama tidak tidak mencong atau gimana tidak gepeng kalau kita tekan sip nah sudah ini misalnya kita nanti sesi satu sebelumnya kita harus buat nanti baru kita copy paste jadi memudahkan kita dalam pekerjaan selanjutnya kita tambahkan kalimat disini misalnya saja hostnya siapa pematernya siapa caranya sama kita bisa gunakan insert lagi kemudian set kita bisa pilih disini banyak teragam misalnya saya pilihkan ini ya ini mau saya isi nanti tinggal yang di dalam ini kan warna biru kita bisa hilangkan dengan cara set-feel misalnya saja tidak ada kita sesuaikan ini bisa kita isi nanti misalnya saya tulis dulu ya warnanya putih kita bisa warna hitam kita bisa warna hitam hitam ya ini tulisannya ini tulisannya ini nanti warnanya bisa disesuaikan saja host selanjutnya selanjutnya ini bisa kita isi sampai layarnya ya ini bisa kita atur juga kalau misalnya terlalu rapat rapatkan dengan cara kita atur paragrafnya nah seperti ini ini menyesuaikan nanti nah jadi ini kalau sudah jadi bentuk seperti ini ini kita isi misalnya dan ada tiga sesi tinggal kita klik tahan pakai control klik lagi disini klik klik ya kemudian kita tahan kita copy lepaskan misalnya ada tiga atau empat sesi atau lima sesi bisa kita lepaskan lagi ya sudah nah seperti ini bapak ibu untuk membuat peserta atau pemateri tinggal ditambahin saja biar sama sehingga memudahkan kita dalam pemeriksaannya selanjutnya biasanya kalau buat tanggal itu kita pakai bentuk logo nah cara membuatnya pun bisa kita lakukan di work ya sebentar saya melihatkan contoh yang sudah jadi ini ini yang sudah jadi ini masih di bentuk di work ya bapak ibu bentuk seperti ini kadang-kadang bisa kita gunakan di work juga untuk membuatnya saya akan praktekkan ya oh waktunya mau habis ya oke sebentar bapak ibu ya saya buatkan sebentar ya ini bentuk pertama kita buat save cari segi 4 ini nah ya kemudian kita shot atletnya node 9 kemudian kita kasih warna save pilih tekstur bisa eh gradient pilih ya gradient iya gradient ini warnanya kemudian kita kasih ada di sini kita buat lagi ya warna hitam kita copy aja biar sama control lepas kita taruh di sini kita letakkan ketiganya kemudian angkanya kita pilih word art kita pilih word art yang warna putih sehingga kita tulis misalnya sekarang tanggal 29 kalau saya lekatkan ke sini akan muncul nah seperti ini tinggal kita tulis yang lainnya may 2019 bisa sama dengan cara yang tadi sama dengan cara kita membuat yang 29 nah selanjutnya ini kita group atau kita ambil dengan cara menggunakan sniping tool sniping tool sniping tool ini sudah bawa dari window memudahkan kita menangkap layar atau menangkap screenshot kita simpan begini ya misalnya setidak setidak lanjutkan tanggal maynya sama dengan menghemat waktu kita simpan bisa kalau kita copy juga bisa kalau kita copy misalnya terus kita pindahkan ke gambar yang tadi mana atau misalnya disini atau kita simpan aja dulu mungkin kalau kita simpan biasanya dia dalam bentuk GPG bisa PNJ pun bisa misalnya kita simpan sini tanggal saya simpan di picture ya sudah oke saya hapus aja nah setelah itu bisa kita nanti ambil ketika kita membutuhkan ya misalnya mana tadi ya nah sini ya kita mau ambil ya sama dengan cara yang seperti semula insert picture kita ambil tanggal yang tadi nah ini yang ini tadi ya ya kita munculkan nah disini ada background warna putih bagaimana untuk menghilangkan ya sama dengan cara yang tadi Bapak Ibu sudah bisa kita menggunakan remote background seperti ini tadi atau cara yang tadi menggunakan aplikasi secara online baik Bapak Ibu untuk ini saya pikir sudah semua ya untuk penulisan disini sama ya Bapak Ibu caranya untuk menulisan misalnya kita ambil penulisannya belum penulisan saya beri contoh penulisannya ini word art kita bisa gunakan ini nah misalnya disini tinggal tinggal kita klik kita klik kita klik vcity indonesia ini disesuaikan saja nanti indonesia indonesia disesuaikan saja Bapak Ibu ini bisa diarahkan kemana mana saja warnanya bisa dirubah ukurannya pun bisa kita sesuaikan tinggal kita pilih disini jenis hurufnya saya boleh seperti itu repiker tidak ada masalah seperti ini tinggal Ibu Bapak nambahin tidak ada masalah untuk membuat ini setelah itu sama dengan disini saya memberikan contoh yang sudah jadi saja Ibu ini yang sudah jadi hasil buatan saya masih dibentuk word saya agak kecilkan dulu ini sudah lengkap kalau kita perhatikan mulai dari kemudian ada tiga pilar sudah lengkap ini dan begini aturan yang sudah ditentukan dari instruktur minimal ada ketua kelas wakil ketua flyer designer presenter maker dan narasi kemudian jangan lupa juga ini yaitu kode ini sudah lengkap kalau dilihat penampilannya nah sekarang Bapak Ibu ketika sudah bentuk tentu yang kita inginkan kan nanti bentuk gambar kita simpan dulu ke bentuk PDF kita pilih cara menyimpannya sama pilih file kemudian save as save as disini di save app tipe ini kalau kita klik itu tidak ada muncul tipe jpg atau png yang ada cuma PDF tidak masalah kita pilih ke PDF saja kita simpan kita kasih nama format bentuk PDF ya gitu aja ya dan kita simpan di data di kita simpan ini kita simpan nah artinya apa ketika disimpan di PDF ketika file Bapak itu dipindah itu tidak akan bergerak gambar-gambarnya atau terpisah karena model PDF ini sangat mendukung sekali karena dia sifatnya portable mau dibawa kemana saja bisa nah sayangnya ketika kita mau upload di WA misalnya kita mau terbangkan selebaran flyer ini disana kan harusnya bentuk jpg cara untuk merubah dari PDF ke jpg sekali lagi kita menggunakan aplikasi yang online kita coba ya bapak ibu kita kasih online ini kok terus maaf bapak ibu sedikit gangguan kelihatannya ini untuk internetnya ya kita kita pilih PDF PDF kok kayak ini oke ntar ini gambar yang sudah kita ubah tadi dari bentuk word ke bentuk PDF ini masih responding ya tidak di respon artinya ketika sudah jadi bentuk PDF itu akan kita ubah lagi ke bentuk jpg caranya dengan memakai aplikasi yang secara online aplikasi secara online itu bisa kita lihat di di namanya PDF to word kita coba ini yang sudah bentuk PDF ya bapak ibu ya bentuk PDF ini tidak bisa tergeser geser lagi beda kalau dibentuk word ketika file ibu berpindah dari komputer satu ke komputer lain atau ke laptop itu biasanya agak berubah apalagi kalau beda versi tapi kalau bentuk PDF insyaallah tetap terus setelah bentuk PDF kita ubah ke bentuk kita coba ya PDF kita pilih PDF ini oh ini pilih yang dengan ambience hai 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 banyak aplikasi yang bisa kita gunakan Oh iya bu waktunya habis ya 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 oke kalau memang waktunya sudah habis intinya tadi ya Bu setelah kita sudah bentuk PDF kita bisa ubah kok ke bentuk jpg dengan cara kita ubah dengan di aplikasi secara online namanya PDF to work atau PDF eh sudah habis waktunya bapak-ibu silahkan aja oke oke rezeki Tuh hi-hifi hihihi hai 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 nah ini aplikasinya pdf2doc kita pilih pdf2jpg di sini ada pilihan pdf2tc pilihan gini Bapak Ibu ya tapi ini hai 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 tersempat di barang tadi dia tadi hai hai kini ya Nah ini Yang bentuk PDF tadi Kita undo Kita buka hasil unduhannya Terima kasih Nah Akhirnya sudah bentuk JPG Maka kita simpanlah ini Bentuk JPG tadi JPG Demikian Bapak Ibu Hasil yang dari Word tadi Kemudian kita import Untuk merubah ke bentuk JPG Bentuk JPG inilah yang kita bisa kirim Nanti ke WA Group Sebagai flyer Sebagai informasi Demikian Bapak Ibu Waktunya sudah lewat ya Ya demikian Hasil pemateri Dari saya Dengan judul Materi Membuat flyer Sederhana Sederhana Karena hanya menggunakan Word saja Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Membuat satu player Kemudian saran dari Pak Sasa lagi Saya minta Saya cuman bisa Karena Sederhana 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 Tanya-jawab Akan kita alihkan Pada sesi selanjutnya Ya Pak Boleh Nanti kita Kipot berapa Untuk tanya-jawab Pembuatan flyer Jadi hari ini Tidak ada Sesi tanya-jawab Oh gitu ya Ya Mungkin saya bisa Nanti bisa Jafri Nanti bisa Jafri ya Pak Ya bisa Bagaimana teman-teman Oke saya simpulkan dulu Bu ya Sebelum ditutup Baik Bapak Ibu Sebenarnya membuat flyer itu Jangan membuat Bapak Ibu Terlalu Susah Sebenarnya Dengan Metode Apa ya namanya Dengan cara tadi Word itu kan Sebenarnya secara psikologis Wah mudah pasti nih Karena semua Rasa-rasanya Laptop dimanapun Rasanya punya Word Pasti Kemudian Untuk membuat flyer itu Banyak cara Bisa Bapak Ibu Gunakan aplikasi Yang memang Bapak dapatkan Dan beberapa teman Sudah mempraktekan Luar biasa Kalau sudah menguasai Tapi Banyak juga yang Tidak menguasai Dan untuk Menggunakan Aplikasi tersebut Harus banyak belajar lagi Atau Menggunakan secara Online juga ada Jadi banyak Istilah itu Ada pepatah mengatakan Banyak Banyak cara Menuju Berau Bukan ke Roma Kejauhan kalau di Roma Ke berau aja Demikian Bapak Ibu Mohon maaf Bila tadi ada Sedikit gangguan Ketika Trouble di Masalah Internetnya Ada satu PR yang belum Saya sempat Berikan Yaitu bagaimana Cara Merubah background Tadi Dengan menggunakan Aplikasi yang ada Di internet Secara online Yaitu Remo PG Nah Itu bisa Nanti kapan waktu Saya bisa praktekkan Bagaimana cara Merubah background Terima kasih kepada Bapak Ibu Yang Pasti bertahan Tentang penyampaian Bagaimana cara Membuat layar Sederhana Dan mohon maaf Bila penampilan Apa Penyampaian saya Ada kekurangan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Baik Saya selaku Moderator Juga mengucapkan Mohon maaf Atas segala Kekurangan kami Kemudian Terima kasih Untuk semua Partisipan Yang masih berada Di sini Dan Waktu Kami kembali Kepada Kepada Ibu Alhamdulillah Paparannya Sangat hebat Kepada sesi 2 hari ini Insya Allah Juga sangat bermanfaat Bagi kita semua Terutama yang Belum membuat layar Dan Terima kasih Untuk Partisipan Yang sudah mengikuti Sesi 2 Dan sudah ikut Berpartisipasi Dalam Home chat Dan Akhirnya Kami yang bertugas Mohon maaf Jika terdapat Banyak Kesalahan Atau Ada hal yang Kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih